Jangan lupa tombol subscribe, like, and share 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 Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur Disehatkan zahir dan batinnya Dan dimudahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun akhirat Dan izinkanlah uluan dalam kesempatan ini membacakan sedikit Daripada Manakib Yang beliau adalah guru kami di Bangil di Pasuruan Jawa Timur Al-Ustaz Hasan Baharun Atau Abuya Hasan Baharun Adalah orang pertama yang membuka kembali hubungan antara Yemen dan Indonesia Setelah terputus puluhan tahun lamanya Dan beliau yang mulai mengirimkan santrinya untuk belajar di Yemen Sehingga semua pahala orang yang belajar ke Yemen saat ini Akan kembali pahlanya kepada Al-Alim, Al-Alamah, Ad-Da'i, Ilallah, Al-Habib, Al-Ustaz Hasan Baharun Demikian penuturan Habib Umar bin Hafid Pengasuh Pondok Pesantren atau Ribak Daril Mustafa ditarim Di depan para santri dan ulama dalam ziarahnya di Pondok Pesantren Darul Gawad Da'wah Dua tahun setelah wafatnya Habib Hasan Baharun Al-Habib Hasan Baharun lahir di Sumeneb, Madura Pada tanggal 11 Juni 1934 Dan merupakan putra pertama dari empat bersaudara Dari Al-Habib Ahmad bin Husin Baharun Dengan Fatmah binti Ahmad Bahabazi Adalah silsilah Zahabiyah yang mulia Silsilah emas yang mulia dari beliau adalah Al-Habib Hasan Bin Ahmad bin Husin bin Tahir bin Umar bin Harun Sejak kecil kedisiplinan dan kesederhanaan Telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau Sehingga mengantarkannya tumbuh menjadi sosok pribadi Yang mempunyai akhlak dan sifat terpuji Pendidikan agama selain diperoleh dari bimbingan kedua orang tuanya Juga didapatkan dari Madrasah Makarim Al-Akhlaq Sumeneb Dan dari kakeknya yang dikenal sebagai ulama besar Dan disegani di Kabupaten Sumeneb Yaitu Ustaz Ahmad bin Muhammad Bahabazi Setelah kakeknya meninggal dunia Beliau menimba ilmu agama daripada paman-pamannya sendiri Yaitu Ustaz Usman bin Ahmad Bahabazi Dan Ustaz Umar bin Ahmad Bahabazi Semangat belajar Ustaz Hasan Baharun Sejak kecil memang dikenal Rajin dan oled Bahkan apabila bulan Ramadhan Tiba beliau belajar semalam suntuk Mulai sehabis tadarus Al-Quran sampai menjelang subuh Beliau belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Khususnya ilmu fikih Serta menjadi murid kesayangan Al-Faqih Al-Habib Umar Ba'agil Surabaya Disamping pendidikan agama Beliau juga menuntut pendidikan ilmu umum Mulai dari sekolah rakyat SR Atau setingkat SD sekarang Pendidikan guru agama PGA 6 tahun Dan hanya sampai di kelas 4 Karena pindah Dan melanjutkan kesemaya di Surabaya Perjalanan dan konsep dakwah Ustaz Hasan Baharun Setelah menamatkan sekolah Beliau sering mengikuti ayahnya ke Masa Lembu Pulau Masa Lembu Untuk berdakwah sambil membawa barang dagangan Keluarga Ustaz Hasan pada saat itu Dikenal ramah dan ringan tangan Apabila ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya Disuruh membayar semampunya Bahkan dibebaskan Jadi ketika Ayah beliau ke Masa Lembu Itu berdagang Kadang-kadang ada yang tidak mampu membayar hutangnya Itu dibebaskan daripada hutangnya Sifat-sifat inilah yang diwarisi beliau Yang dikenal Apabila berdagang tidak pernah membawa untung Karena senantiasa membebaskan orang-orang yang tidak mampu membayarnya Dan pada waktu berkeliling menjajakan dagangan Beliau dikenal suka membantu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi di masyarakat Jadi kalau di masyarakat itu ada Perbedaan pendapat Beliau sering menyelesaikannya Pada tahun 1966 Beliau merantau ke Puntianak Dan berdakwah keluar masuk dari satu desa ke desa yang lainnya Dan melewati hutan belantara yang penuh lumpur Dan rawa-rawa namun dengan penuh kesabaran dan ketabahan Semua itu tidak dianggapnya sebagai rintangan Ini adalah bentuk daripada perjuangan Al-Habib Hasan Baharun Selain berdakwah Beliau juga aktif pula di partai politik Jadi beliau pernah terjun ke partai politik Yaitu ketika beliau belum mendirikan pondok pesantren Darulugawa dakwah Yaitu partai NU atau Nahdatul Ulama Dan menjadi jurkam yang dikenal berani dan tegas di dalam menyampaikan kebenaran Sehingga pada saat itu sempat diperiksa dan ditahan Namun pada saat itu masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran Apabila beliau tidak segera dikeluarkan Dan atas bantuan pamannya sendiri yang saat itu aktif di partai Golkar Membebaskan beliau dari tahanan Ini adalah bentuk dakwah beliau melalui siasat politik Pada tahun 1972 beliau mengajar di pondok pesantren Gundang Legi Malang Mengembangkan bahasa Arab Sehingga pondok Gundang Legi pada saat itu terkenal maju dalam bidang bahasa Arab Kemudian pemikiran dan konsep-konsep pendidikan Ustadz Al-Habib Hassan Bahrun Secara singkat akan kami uraikan beberapa pemikiran dan konsep-konsep pendidikan yang dapat kami tangkap Dari ungkapan dan Serta realitas yang beliau jalankan dalam mengelola lembaga pendidikan dan pondok pesantren antara lain Ini adalah konsep pendidikan atau dakwah beliau Yang pertama apabila seorang kiai sudah mendirikan pondok Maka dia harus rela meninggalkan semua aktivitas dan hobinya yang ada di luar pondok Yang dapat mengganggu konsentrasi dalam membina santrinya Beliau mengibaratkan seorang pengasuh pondok pesantren itu sebagai induk ayam yang sedang mengerami telur Maka apabila sering meninggalkan sarangnya kemungkinan besar telur tersebut tidak jadi menetas Dan telur tersebut akan busuk Jadi beliau itu konsentrasi dalam membina santri yang ada di pondok beliau Untuk mendirikan pondok pesantren harus dijiwai dengan ikhlas Dan guru-guru yang akan mengajar harus diseleksi tingkat keikhlasannya Jadi dalam mengajar itu sangat ditekankan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu Sehingga tidak akan menularkan kepada santrinya ilmu yang tidak ikhlas dan seterusnya Dan apabila diniati dengan hati yang ikhlas Maka pondok pesantren tidak usah khawatir akan datangnya murid Sebab Allah akan memproklamasikan atau mengumumkan kepada para malaikat Untuk menanamkan kemantapan pada kaum muslimin untuk masuk ke dalam pondok pesantren tersebut Ini adalah prinsip daripada Abuya Al-Habib Hasan Bahrun Artinya kalau kita ikhlas maka Allah yang membukakan jalannya Kemudian sasaran yang diutamakan dan mendapat perhatian khusus dari beliau adalah Ini yang lebih ditekankan atau dijadikan sasaran oleh beliau adalah Putra para kiai dan para habaib Khususnya yang mempunyai pondok pesantren dan majlis taklim Hal ini dilakukan karena mereka sudah jelas Ditunggu oleh umat dan sebagai proses pengkaderan Agar mereka bisa menjadi penerus orang tua mereka memimpin pondok pesantren Jadi beliau sangat memperhatikan para anak kiai, para habaib Untuk mendalami ilmu agama Karena mereka sangat dibutuhkan oleh umat Putra-putra daerah yang disana jarang ada ulama, kiai atau ustad Ini juga diperhatikan oleh beliau Sehingga diharapkan nanti putra-putra daerah yang disana tidak ada gurunya, tidak ada ustadnya Itu bisa pulang kembali untuk berdakwah, menyebarkan islam dan merintis lembaga pendidikan atau majlis taklim Ini kalau daerah-daerah yang masih kurang agamanya Itu sangat diperhatikan oleh Abuya Habib Hasan Baharun Kemudian hubungan ustad Hasan dengan ulama Abuya Al-Habib Hasan Baharun dikenal sangat supel dan luas dalam menjalin hubungan dengan semua kalangan Beliau mampu menjalin hubungan dan memelihara hubungan tersebut dengan baik Hal ini terlihat bahwa beliau mampu melibatkan berbagai elemen masyarakat Dalam perjuangan dan dakwah islam Serta mengajak mereka berpartisipasi dalam perintisan dan pembangunan pondok pesantren Baik itu tokoh masyarakat dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun tokoh-tokoh Muhammadiyah Jadi beliau tidak membatasi hanya menjalin hubungan dengan Nahdlatul Ulama Bahkan beliau juga berhubungan baik dengan tokoh Muhammadiyah Dan di Pasuruan beliau secara aklamasi ditunjuk sebagai ketua MUI Majlis Ulama Indonesia Walaupun beliau memberikan syarat Kalau pertemuan MUI harus dipondok Darulugawar Da'wah Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Ustadz Al-Habib Hassan Baharun Di kalangan para ulama Pasuruan ketika itu Hal ini sangat wajar Karena beliau juga selain punya hubungan pribadi Beliau juga meluangkan waktunya untuk membantu mengajar bahasa Arab Di berbagai pondok besar Mulai dari Banyuwangi sampai Jawa Tengah Jadi beliau meluangkan waktunya datang ke pondok-pondok pesantren Untuk menghidupkan bahasa Arab Ada pun hubungan beliau dengan ulama-ulama luar negeri Terutama dengan ulama besar Timur Tengah Sekilas dapat kami ungkapkan sebagai berikut Jadi beliau punya hubungan dekat dengan para ulama-ulama Baik di Hadramaut Di Yemen maupun di Arab Saudi Khususnya Madinah Al-Munawwarah Dan juga Al-Makatul Mukarramah Yaitu disana ada Abuya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Dan juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Sedangkan di Hadramaut Sudah kita ketahui bersama disana banyak para habaib Yang memiliki ribot atau pondok pesantren Yang mana itu menjadi tempat Daripada murid-murid Al-Habib Hasan Baharun Melanjutkan pendidikan Kemudian cita-cita besar daripada Abuya Al-Habib Hasan Baharun Beberapa bulan sebelum beliau wapak Sering beliau mengungkapkan cita-cita besar beliau Yaitu ingin membuat organisasi yang dapat menyatukan umat Karena beliau berpendapat bahwa dengan persatuan umat Islam Banyak hal yang bisa dilakukan Bahkan ketika ada pertemuan ulama di Jakarta Dan beliau berhalangan hadir Beliau menitip surat kepada Ustaz Qasim Baharun Adik beliau Al-Habib Qasim Baharun Yang mewakilinya untuk membacakan surat tersebut Sebagai usulan dari beliau Yaitu agar para ulama menggagas organisasi persatuan Persatuan Habaib, ulama, kiai, santri, dan para simpatisan Jadi membuat organisasi persatuan Habaib, ulama, kiai, santri, dan para simpatisan mereka Dalam satu ikatan atau wadah non-politik Yang tidak ada hubungannya dengan politik Tujuannya murni untuk kepentingan umat Islam Bahkan beliau berjanji sanggup meninggalkan pondok Dan menyerahkan urusan pondok kepada putera beliau Abu Yael Habib Zain Baharun Sedangkan beliau sendiri ingin membangun silaturrahmi kepada para ulama di seluruh Indonesia Untuk mensosialisasikan ide besar yang mulia tersebut Nah ini adalah salah satu cita-cita besar Daripada Abu Yael Habib Hasan Baharun Ini adalah perjuangan beliau untuk menyatukan umat Islam Khususnya yang ada di Indonesia Sifat-sifat dan kisah-kisah keteladanan Abu Yael Ustaz Hasan Baharun Beberapa sifat yang menonjol Ustaz Hasan yang sudah sangat ma'ruf Di kalangan santri, guru-guru, kalangan para habaib dan masyarakat Yang sering berkomunikasi dengan beliau Beliau adalah seorang figur ulama sebagai pewaris nabi Betul-betul beliau mewarisi sifat-sifat dan sikap perjuangan datuknya Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW Di antaranya beliau adalah seorang yang sabar Adapun salah satu sifat yang menonjol pada diri beliau adalah sifat sabar Kesabaran Ustaz Hasan saat dikenal oleh semua kalangan Baik santri maupun yang lainnya Sebagaimana kesaksian dan cerita yang dilukiskan oleh ayahandanya sendiri Al-Habib Ahmad bin Husin Baharun Ini yang menyebut, yang mengakui kesabaran beliau adalah ayah sidin seorang Yaitu Al-Habib Ahmad bin Husin Baharun Beliau mengatakan Hasan itu sangat sabar Kalau saya marahi walaupun dia tidak salah Tidak pernah menjawab Dan apabila dipitnah dan diganggu Orang tidak pernah membalas Dan hanya kepada saya dia menceritakan Agar didoakan sehingga diberikan kekuatan Dan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan fitnahan tersebut Jadi selama berjuang, berdakwah Beliau sering mendapat fitnahan, cemohan, dan lain sebagainya Dan beliau sabar dengan semua fitnah-fitnah tersebut Kemudian sifat beliau juga istiqamah Sifat istiqamah Ustaz Hasan Baharun sudah tidak diragukan Salah satu tanda dan sifat tersebut tercermin pada aktivitas beliau sehari-hari Karena beliau bangun setiap pukul 2 malam Kemudian Qiyamul Lail dan membangunkan Santri dan Asa Atizah pada pukul 3 malam Bahkan untuk menjaga keistikamahan tersebut Mewajibkan Santri yang menjaga malam di pintu gerbang Untuk membangunkan beliau tepat pukul 2 malam Suatu ketika, ini diceritakan Suatu ketika, ketika beliau dari Mekah Namun masih mampir di Jakarta Karena masih ada urusan yang harus diselesaikan Dan bermalam di salah satu rumah walisan di Bekasi Dan tampak tanda-tanda bahwa beliau dalam keadaan sangat lelah Maka untuk menjaga agar beliau tidak terlambat bangun Beliau berpesan kepada Haji Yusuf Wali Santri Untuk membangunkan beliau pada pukul 2 Pada pukul 2 malam Dan juga menelpon ke Santri yang menjaga Maktab di Pondok Jadi beliau ada di Jakarta Tapi juga menelpon Santrinya yang ada di Pondok Agar mengingatkan Haji Yusuf Supaya membangunkan beliau tepat pukul 2 malam Dan tidak cukup, itu saja Beliau masih memberitahu ke pos jaga Agar juga mengingatkan Haji Yusuf sebelum jam 2 Untuk membangunkan Ustadz Hasan Nah ini adalah bentuk daripada istiqamu beliau Ketika beliau sudah membiasakan diri bangun jam 2 malam Maka walaupun beliau dalam keadaan lelah Dalam keadaan letih Beliau tetap minta dibangunkan jam 2 malam Kemudian juga disebutkan Di antara sifat beliau adalah Beliau orang yang sangat tawadu Walaupun beliau sebagai ulama besar Yang dihormati dan disegani Baik di dalam maupun di luar negeri Dan kebesaran beliau diapui oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Sehingga pada saat beliau datang ke Mekah Dan ada di majlis Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Diberikan kesempatan Untuk memberikan taujihad Atau sambutan Pada jamah haji yang ada Di majlis Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Dan juga dalam acara haul Nabi Allah Hud alaihissalam di Yaman Beliau sering diminta oleh ulama Baik di Mekah maupun di Yaman Untuk memberikan tausia atau sambutan Tetapi pada kunjungan terakhir Beliau Tetapi beliau pada umumnya menolak Pada umumnya menolak Memberikan sambutan tersebut Sebagai sikap tawadu Sebagai sikap Merendah diri daripada Abu Ya Al-Habib Kecuali ketika terakhir Beliau Berkunjung ke Yaman Beliau mau memberikan taujihad Atau sambutan Setelah itu beliau tidak Tidak lama Kemudian beliau meninggal dunia Kemudian juga daripada Bentuk kesederhanaan Peribadi Abu Ya Al-Habib Hassan Baharun Adalah apabila Orang bertemu dengan Abu Ya Al-Habib Hassan Baharun Dan orang tersebut Sebelumnya belum Mengenal beliau Maka orang tersebut tidak akan menyangka Bahwa Abu Ya Ustadz Hassan Adalah ulama besar Karena penampilan beliau Sangat sederhana Pakaian yang dipakai Sehari-hari Di dalam pondok Dan ketika keluar pondok Biasa-biasa saja Yaitu memakai gamis Dan kupiah putih Tanpa imamah Dan berito Kecuali apabila ada Kecuali apabila beliau Akan menyampaikan ceramah Atau menghadiri Majelis pertemuan Yang harus menampilkan Diri beliau Sebagai seorang ulama Jadi umumnya beliau Pakaian yang biasa Kemudian ini beberapa komentar Dari para tokoh Tentang pribadi Abu Ya Al-Habib Hassan Baharun Yang pertama adalah Kesaksian Abu Ya Al-Seyyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Di Mekah Beliau mengatakan Apabila kamu ingin Mencontoh kesabaran Dan jiwa perjuangan Dan tawakkal Maka contohlah Al-Ustadz Hassan Baharun Ini perkataan daripada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Di Mekah Kemudian kesaksian daripada Al-Habib Umar bin Hafidh Di Hadramaut, Yaman Beliau mengatakan Ustadz Hassan Adalah orang pertama Yang membuka Kembali hubungan Antara Yaman Dan Indonesia Setelah terputus Sepuluhan tahun lamanya Dan beliau yang mulai Mengirimkan santrinya Untuk belajar ke Yaman Jadi Santri-santri pertama Yang belajar ke Yaman Setelah putus Karena ada Ada gangguan Daripada komunis Selama beberapa tahun Kemudian dijalin lagi Hubungan antara Indonesia dengan Yaman Maka ketika terbuka Hubungan tersebut Orang yang pertama Mengirim santrinya ke Yaman Adalah Abu Ya Al-Habib Hassan Baharun Kemudian kesaksian Daripada Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Hussein Asgab Bangil Beliau salah satu tokoh Habaib yang ada di Bangil Dan beliau Kita doakan Mudah-mudahan Diberi kesihatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Al-Habib Ahmad Bin Hussein Asgab ini Selalu diberi kesihatan Oleh Allah Dan dipanjangkan umur Karena ini salah satu Kawan Seperjuangan Daripada Abu Ya Al-Habib Hassan Baharun Beliau mengatakan Ustadz Hassan Adalah putra terbaik Sejawa Timur Dari keturunan Sadah Ba'alawi Ini perkataan daripada Habib Ahmad Segab Kemudian yang keempat Kesaksian Ustadz Saleh bin Sahal Dari Pasuruan Beliau mengatakan Seandainya kamu tahu Bahwa ada orang besar Di Pasuruan Miscaya kamu tidak akan Mendatangi saya Artinya kalau ikam Bahasa kita Kalau ikam tahu Ada yang harap Daripada aku Ikam tidak perlu datang Lalu aku Yang dimaksud oleh beliau adalah Al-Habib Hassan Baharun Kemudian kesaksian Daripada Bupati Pasuruan Beliau mengatakan Walaupun saya baru kenal Terhadap Ustadz Hassan Seakan-akan Sudah lama mengenalnya Beliau itu ibarat Saudara Bisa jadi saudara Bisa menjadi teman Bisa menjadi orang tua Dan bisa menjadi guru Bagi saya Yang senantiasa menegur Dan senantiasa memberikan Nasihat yang sangat berharga Nah ini adalah Sekelumit Daripada Manakib Atau riwayat Hidup Daripada Abuya Al-Habib Hassan Baharun Mudah-mudahan Apa yang kita Dengarkan Dari manakib ini Menjadi manfaat Bagi kita Dunia dan akhirat Mungkin ini yang bisa Saya akan sampaikan Atas permintaan Sahibul baik Hakazam ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax